Intro Pemirsa beberapa anggota Suba Abian di Dusun Seganti, Desa Depahel, Kecamatan Kubu Tambahan mengeluhkan penghutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap bantuan hibah Bupati Beleleng berupa sepeda motor. Anggota Suba mendesak agar kasus ini ditindak lanjuti. Anggota Suba Abian, Gede Sumau, saat ditemui awak media menunturkan penghutan liar itu sebenarnya dilakukan salah satu warga Desa Depahel, Gede R, yang dikenal sebagai Calo. Sesuai informasi awal, uang tersebut dikatakan untuk pembayaran pajak sepeda motor yang didapatkan kelihan Suba dari Pemkap Beleleng beberapa bulan lalu. Namun sesuai kuitansi tertanggal 20 Februari 2017, uang pembayaran itu justru dinyatakan untuk jasa pembuatan awik-awik. Hal ini dinilai sangat canggal, karena tidak pernah dibahas sebelumnya dalam Suba Abian. Hal yang mengharankan lagi, hanya beberapa Suba Abian di Desa Depahel terkena penghutan tersebut. Suba Abian lainnya justru tidak dipungut. Sesuai informasi, uang itu disetor kepada pegawai Dinas Kebudayaan Buleleng atas nama MADSN. Ketiadaan kejelasan terkait penggunaannya memunculkan pertanyaan dari sejumlah anggota Suba Abian. Dugaan tersebut dibenarkan oleh Kalian Dusun Seganti, Gedes Rinyarnya. Penggunaan itu telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Bahkan tidak sedikit warga mengeluh langsung pada dirinya. Ini harus ditindaklanjuti oleh yang berwajib, ya kami persilahkan. Intinya ini adalah merupakan keberatan dari warga saya sendiri. Bukan dari saya sendiri, intinya karena ada penyampaian dari warga saya. Memang saya juga sebagai anggota di sana, tapi pas paruman untuk penggunaan itu saya tidak ikut. Jadi saya tidak tahu untuk apa penggunaannya gitu. Kalau pas saya ada di sana mungkin saya tidak sampai ada penggunaan mungkin gitu. Sementara saat dikonfirmasi terpisah, Kadis Buleleng mengaku belum mengetahui hal tersebut. Bahkan rencananya pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk meminta kejelasan. Sementara saat dikonfirmasi terpisah, Kadis Buleleng mengaku belum mengetahui hal tersebut. Sejauh ini hibah sepeda motor yang diberikan oleh bupati kepada masing-masing subak Baik subak basah maupun kering Tidak dikenakan biaya sedikit pun, baik pajak maupun biaya lainnya